Sinergitas antar stakeholder sangat diperlukan dalam mengoptimalkan ekonomi dan keberlangsungan industri kemaritiman Indonesia melalui transformasi digital. BUMN melalui perusahaan holdingnya, ID survey yang bekerja sama dengan salah satu perusahaan telekomunikasi membawa era baru kemaritiman Indonesia melalui pre-launching maritime cloud platform bersama Menteri BUMN. Era baru kemaritiman Indonesia dimulai saat pre-launching konsep solusi maritime cloud platform atau MCP yang diselenggarakan Jumat 23 Agustus 2024 di Batavia Marina Sunda Kelapa Jakarta Utara yang dihadiri oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Konsep maritime cloud platform atau MCP merupakan bentuk kolaborasi ID survey yang merupakan holding BUMN jasa survey dengan perusahaan telekomunikasi BUMN Telkomsel yang bersinergi dalam mengoptimalkan potensi ekonomi dan keberlangsungan industri kemaritiman Indonesia melalui transformasi digital. Menteri BUMN dalam sambutannya mengungkapkan bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar dengan jalur laut yang strategis sehingga sektor maritim menjadi salah satu sektor vital bagi perekonomian Indonesia. Karena itu dengan adanya Maritim Cloud Platform atau MCP patut diapresiasi karena ini merupakan bagian dari upaya mendukung transformasi pelayaran Indonesia. Dan platform ini akan sangat membantu dalam meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran melalui fitur informasi sistem dashboard diiringi dengan komunikasi satelit real-time yang lebih efisien dan reliable antar kapal maupun dengan pusat kendali. Dan teknologi ini juga akan berguna untuk mempercepat respon terhadap situasi darurat laut. Jika kita melihat potensi pertumbuhan ekonomi ke depan yang semakin nyata, saya tahu pemerintah ingin mendorong pertumbuhan ekonomi di kisaran lima bahkan bisa sampai di lapan. Nah karena itu kita harus terus menggali potensi yang ada. Hilirisasi sumber daya alam adalah salah satu yang nyata sampai hadungi. Lalu di sisi lainnya bagaimana juga industri pangan itu harus menjadi sebuah prioritas karena hubungannya dengan suasapada untuk kemandirian kita. Karena tentu penduduk kita kan jumlahnya ratusan juta. Belum lagi kalau kita lihat potensi bagaimana energi kita yang hari ini juga masih dalam tahap yang sangat potensi apakah hidro ataupun geotermal ataupun potensi energi lainnya. ID Survey meyakini bahwa penerapan teknologi digital sangat penting guna meningkatkan efisiensi operasional, keselamatan, kinerja, dan manajemen kapal. Kedepannya, solusi MCP ini dapat diakses oleh masyarakat baik dalam negeri maupun luar negeri sebagai ekosistem digital maritim yang memadukan tiga teknologi sekaligus di antaranya Cloud Computing, Satellite Constellation, dan Artificial Intelligence. Dari Jakarta, Stephen Patinama melaporkan.